hai 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 semuanya apa kabar kalian semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dimudahkan rezekinya amin nah kali ini aku mau share kegiatanku sehari-hari sebagai beruah tangga dan ini tuh di sore hari gitu ya mams ya ini aku habis mandiin anak aku yang cowok ya nah ini aku mau beresin dulu kasurnya karena kan habis buat bubuk siang ya biasanya di sini nih bangunnya tuh kesorean gitu mams jadi aku tuh belum bisa apa-apa ya kalau anak-anak tuh belum bangun karena kalau bubuk ini di tengah jadinya kalau aku tuh bersihin enggak sekalian semuanya gitu tuh rasanya gimana gitu ya Jadi kalau aku bersih-bersih tuh nunggu anak-anak tuh udah pada udah bangun ya sekalian aku bersihin semuanya terus aku mandiin juga mereka ya jadi itu rumah kutu super-super berantakan ya tiap harinya tuh selalu kayak gini ini tadi tumben ya anak putih nggak mainan kalau mainan itu udah tambah parah gitu ya keadaan rumahnya nah terus biasanya kalau siang ini dijadiin kasur ya sofa bednya ini biasanya untuk tiduran juga nih kalau udah sore ini aku bikin sofa lagi lanjutin emang ya kalau aku tuh bersih-bersih semua karpet-karpet ini aku gulung semuanya biar kalau ada semut-semut kayak gitu biar kelihatan gitu ya karena kan kita enggak tahu ya kadang-kadang tuh makan disitu terus nanti ada sisa-sisa makanan terus nyebabin semut-semut gitu maaf jadi kalau mau tidur tuh jadi membahayakan gitu nah ini ya aku tuh mau beresin tasnya anakku ya ini aku belum beresin tadi Nenya ternyata ada PR ya mamsi aku temen banget nih DPR sekarang nah PRnya tuh nulis gitu ya mami ya terus membaca udah belajar membaca kayak gitu nah ini anakku ini masih TKI ya mamsi ya umurnya baru lima tahunan untuk yang kecil itu umurnya baru dua tahunan ini kalau aku kecapekan ini memang kalau pulang sekolah itu ya tasnya ini aku taruh di atas bufet gitu mams ini sorenya baru aku beresin biar enggak kelihatan berantakan aku masukin ke bufetnya ini ini lanjut ya aku mau ke dapur dulu karena anakku nih tiba-tiba minta susu gitu jadi aku mau bikinin dulu daripada rewel gitu mams ini karena dua-duanya minta susu ya ini aku bikin satu gelas ini buat berdua karena ini udah mau magriban gitu dan kerjaannya belum kelar biar sekalian gitu itu indah burku masih berantakan ya mams ya dan aku suruh masnya dulu ya karena kalau yang kecil itu biasanya mau susunya tuh enggak terlalu banyak gitu maunya cuman sedikit tapi kalau anakku yang cowok tuh dikasih susu seberapa-berapa tuh pasti dia dihabisin gitu nggak susu buatan gitu ya maksudnya susu yang aku bikin sendiri sama susu kotak-kotak itu anakku yang cowok ini suka banget ini aku lanjut ke dapur ya mams ya jadi tadi pas bikin susu ini sekalian ya aku mau menghangatkan ini masakan-masakan aku ya terus tadi pagi itu aku juga beli gudeg kayak gitu mas ini masih ada sisa sedikit aku panasin terus ada sayur juga itu ya aku panasin juga lanjut ya ini ya setelah aku manasin sayur-sayurnya itu aku ke bagian tengah ini yang aku beresin tempat TV-nya rak TV-nya ini ya pastikan berjebu kayak gitu terus suka mainan di sini gitu ya jadi berantakan banget saya memang aku tuh enggak terlalu rapi-rapi banget yang aja karena bentar lagi juga diberantakin lagi berjalan lagi gitu yang penting bersih dari debu-debu gitu aja sih mau ya cari yang cepetnya aja aku pakai kemoceng aja memang ya enggak pakai lap-lap kayak gitu tapi aku pakai kemoceng di tiap hari jadinya untuk debu-debu ini nggak nggak terlalu banyak gitu ya Nah terus lanjut ini aku beresin kamar aku ya ya kamar ini enggak dipakai buat bubuk siangnya jadi enggak selalu berantakan jadi beresnya itu lebih agak cepet kayak gitu nah biasanya kalau bangun tidur pagi itu ya ini yang berantakannya jadi kamar ini biasanya untuk tidur malam aja ya kalau untuk siang-siang itu biasanya tidurnya cuman di depan TV aja Nenek walaupun pagi sama udah sore gitu ya ini tetap aku bersihin pakai sapu-sapu gitu ya Mami ya kita karena kan kita nggak tahu ya ada dibu-debu yang masuk ya dari jendela walaupun udah ketutup kebuka sedikit itu pasti ada debu-debu yang masuk gitu ya walaupun enggak banyak jadi aku tetap bersihin aja sekalian gitu ya membiarkan ntar tidurnya itu juga lebih banyak gitu karena kita juga nggak tahu juga kalau pas anak-anak tuh lagi makan kesini gitu takutnya terada semut-semut juga itu yang harus dibersihkan gitu ya Nah ini tuh sore sore ini aku nggak ngepel emang sih ya karena udah keburu maghrib juga Nah itu aku ngangkatin baju yang udah aku setrika semalam itu ya setrikanya tuh banyak banget dan aku bersihin kamarnya anak aku ya kamar kosong sini sebenarnya ya cuman buat untuk naruh-naruh kasur aja Nah itu masih ada kereta dorong ya karena masih buat mainan gitu Mams kadang lanjut ini aku beresin eh nyapu-nyapu yang di ruang tengah ya Mams jadi kalau udah dua kamar itu aku langsung lanjut ke tengah sini yang penting semuanya tuh udah aku sulak-sulak gitu ya aku bersihin debu-debunya baru aku sapu semuanya dan nggak lupa dirapiin juga ya jadi biasanya memang aku tuh kalau ngepel itu tiap sore itu pasti aku ngepel emang sih tapi karena kita tuh tadi main di tempat mbahnya gitu jadi ini tuh nggak terlalu poter banget gitu Mams terus udah sore juga jadinya aku nggak ngepel bisa kalau nggak ngepel sehari tuh saya agak kurang gitu ya tapi ini Alhamdulillah nih nggak terlalu kotor banget sih ya Oh ya aku juga mau sapa-sapa nih gimana Mams kabarnya sehingga kalian selalu dalam keadaan sehat selalu ya dan selalu dimudahkan rejikinya yang sakit biar segera sembuh ya Mams ya ini anak-anak aku tuh udah kebiasaan gitu ya Mams kalau aku udah bersih-bersih hari sore mereka aku suruh duduk di sofa kayak gitu berdua gitu dia tuh mereka tuh nurut ya kadang ya ini masnya itu suka jelin adeknya kadang adeknya suka jelin Kakaknya kayak gitu Nani aku beresin di luar kayak gini Mams tapi kalau udah buka pintu gitu ya ini aku tuh rasanya pengen keluar kayak gitu pengen main ke tempat keponakan aku itu ya Mams ya ini karena musim dingin banget nih aku taruh karpet yang agak tebel gitu ya biar kalau pas duduk di sofa terus eh menginjakan kaki disitu tuh nggak terlalu dingin gitu ya karena udah selesai ini aku gelar semua ya karpetnya Neni anakku tuh udah nonton TV ya karena semua udah dibersihkan baru mereka nonton TV lanjut aku cuci piring ini cuci piring di sore hari ya jadi ini tuh piring itu ya dari pagi siang gitu terus sorenya tuh baru aku cuci piring gitu maaf jadi sekalian banyak gitu ya ini kalau mams-mams di rumah kayak gimana ya kalau cuci piring ini aku cuci piringnya tuh sebenernya kalau udah ini ya kloter pertama ini nanti kan sore-sore ini makan lagi ya itu aku masih cuci piring lagi ntar kalau Pak Siu tuh udah pulang gitu ya udah terakhir itu nanti aku juga cuci piring lagi gitu ya Mams ya jadi cuci peniris piring terus ini aku tiriskan di sini ya Mams ya jadi kalau untuk peniris piring ini yang datar kayak gini memang ada kelemahan dan kelebihan ya kelemahannya ini dia nggak meresap banget ya jadi bawahnya tuh kadang masih basah karena ini kan kemudian dibawah gitu ya terus ada alasnya beda sama yang misalkan kayak arah-arah aluminium atau yang apa besi itu ya jadi biasanya ada penyangganya itu jadi lebih kering banget gitu kalau ini tuh tetapi muat banyak gitu ya sampai aku tumbuk-tumpuk sampai ke atas itu dia enak banget muat banget gitu ya Mams maksudnya nah terus biasanya kalau aku udah mau ngerapiin ke tempat-tempatnya gitu ya masukin ke tempat-tempatnya biasanya aku lap dulu terutama yang bagian bawah gitu ya Mams ya lanjutnya setelah cuci piringnya aku bersihin dulu dapurnya jadi pagi sama sore itu diusahain ada perutus lalu bersih ya terutama sih kalau aku sih sore gitu ya yang bersih banget kalau pagi itu kan karena siangnya itu masih ada aktivitas juga jadinya enggak terlalu terlalu rapi banget gitu lah ya ini aku juga manasin sayur sayur yang gudeg ya yang tadi yang tadi pagi aku beli gitu Mams bisa makanan sedikit itu bisa ditampung yang paling kecil itu juga ada nah terus ini aku manasin telur dadar eh telur dadar telur baladu ya Mams jadi kemarin aku kan bikin supiga gitu Mams terus habis itu aku nyambel juga nah ini sambalnya ini masih banyak kemudian ini aku masukin telur-telur aja gitu ya biar cepet juga masaknya nah kemarin aku juga beli telur gitu Mams di tempat tetangga nah itu harganya itu lebih murah gitu ya terus aku beli dua kilo sekalian ini aku langsung masak aja telur baladunya karena sambalnya juga sayang ya masih sisa banyak terus masaknya itu juga jadi lebih praktis pokoknya jangan sampai buang-buang makanan gitu ya yang masih bisa dimanfaatin dimanfaatin aja ya ini karena udah agak gelap nih aku nyalain lampunya nah terus ini aku manasin gudegnya juga ya Mams nih gudegnya nih juga tinggal dikit banget jadi aku tadi pagi itu beli 20.000 gitu Mams 20.000 itu dapat banyaklah sehari buat makan sehari gitu buat keluarga aku tuh udah cukup kayak gitu nah ini anak aku yang cowok cewek ini juga suka banget ya kudeg makannya tuh habis banyak gitu terus ini aku juga beli mp-mp ya tempat temen aku temen temen anak aku sekolah gitu ya jadi eh mereka ibunya itu ya ini jualan mp-mp kayak gini ya pakai gugut-gugut kayak gitu ya pokoknya aku kira-kira gitu mas kalau ada yang temen dekat ya sebaiknya kita beli juga gitu ya Mams ya ini mp-mp ini udah mateng ini yang suka itu aku sama anakku yang cowok ya tapi kalau untuk anakku yang cewek itu dia kurang suka terus aku bikin cococrunch gitu ya karena dia minta cococrunch aja gitu jadi aku bikin cococrunch nah cococrunch ini biasanya buat sarapan anak aku gitu ya tapi karena nggak ada yang lainnya juga gitu ya pas kita lagi makan mp-mp dia aku kasih cococrunch aja yang kecil ya saya dua-duanya nih suka banget ya sama cococrunch tapi masih ini mau makan mp-mp aja katanya jadi aku bikinin aja buat berdua gitu ya aku sama anakku yang cowok nih pak suami ini belum pulang ya Mams ya anakku yang cowok ini kalau udah nonton TV tapi dia tuh anteng banget ya kalau udah iklan kayak gitu dia tuh pecicilan gitu Mams nggak bisa diem nggak bisa anteng gitu ya Nah ini bebeknya udah jadi dan ternyata kuahnya nih pedes banget ya tapi anakku tuh dicocok-cocok gitu sampai keringetan gitu ya sampai kepedesan nah ini anakku udah belajar sama ayahnya nah sekian aja ya Mams ya video dari aku semoga kalian suka dengan video ini terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh comelnya Bologak comelnya Bologak jepim tadìé bekelNER comelnya bologak Terima kasih.